MULINS ESPORTS MULINS ESPORTS E-fight kembali terjadi! Pasukan Alter Ego mendapatkan 2.000 gold di perusahaan di arah Midland akan dipecahkan dengan cukup cepat running. Yes, Alter Turret terakhir dari RRQ berhasil dihancurkan menuju ke arah purple buff-nya. Terlihat ya, tadi benar-benar bagus banget. Gimana ganti-gantian ultimate yang dikeluarkan oleh RRQ dan juga Alter Ego Esports selalu bisa membackup player player yang udah mulai sekarat. Dan bahkan untuk kali ini pressure dari Alter Ego. Oh my God, Skylar! Kita terpikirkan begitu mudah. Skylar depan. Dan RRQ punya bersekali, tapi dia gak bisa sustain teamfight. Mereka mengandalkan Skylar untuk sustain teamfight selanjutnya. Iya, masalahnya ini gak ada yang bisa nge-reach ke arah seorang nipunya. Nipunya benar-benar free hit banget dan menjadi key player dari Alter Ego Esports di skenario teamfight-nya. Dan untuk kali ini, Lord yang pertama, Ji. Lord yang pertama akan berada di tangan dari pasukan Alter Ego, Ka. Karena RRQ memaksa teamfight kembali sedikit demi sedikit. Mencoba untuk membuka posisi pasukan Alter Ego. Sally by the Mirka Boy stand by on position. Tidak terdeteksi, tapi Nino mengusir pasukan Arako. Retribution from Balmain! Berhasil mengamankan pasukan dari Alter Ego. Tapi Sally by the Mirka Boy akan coba disembangin begitu saja. Dan in from Bogor, mencoba menyelamatkan Lemon. Tapi Odil terlalu kuat. Odil too strong. The Spicy Man menumbangkan Lemon di garis depan. Tampak kill didapatkan pasukan Alter Ego. Kali ini walaupun Lord di tangan pasukan RRQ. Mereka dikeluarkan. Tidak ada time journey yang dikeluarkan oleh seorang Finn. Memilih cara flikir karena time journey akan menjadi pilihan utama untuk menyelamatkan seorang Albert. Damage terlalu besar membuat Albert hingga setengah darah. Skylar memberikan free hit-nya. Kertontor dikeluarkan. Lemon flikirkan belakang. Time journey plus ke faltar. Di pala tangan kertontor dan juga modern of Goddard. Sama-sama utilit yang sangat mahal. Tapi lihat Dino mengusur pasukan RRQ. Nino membuat Skylar gak bisa mendekat lebih dekat lagi. Ini benar-benar semakin... Sekarang RRQ Sakara telah maut. Iya tapi untuk di Lord yang kedua. Sama-sama udah punya full ultimate lagi. Meskipun 3 flicker dari RRQ. Ini masih belum ready Ci. Oke time journey telah dikeluarkan. Triggernya sangat baik. Mendapatkan spy. Tapi di sisi sebaliknya lihat Sally Boy. Menangkap 2 orang. No following ultimate. Tapi lihat Dino free hit. Albert double kill didapatkan Nino. Harus ter-takedown Kak kali ini. Berhasil mendapatkan 1 ruang. Estes media. Dino looking for save-ass. Akhirnya masih mendapatkan save-ass. Dino berhasil mendapatkan save-ass. Kali ini untuk pasukan Alter Ego. Dari Skylar. Iya tapi ini 17 detik menuju ke arah Lord yang ketiga. Dan Sally Boy ini gak akan ada heavy spin nih. Untuk sementara waktu. Sekitar masih cooldown di 20-30 detik lagi. Tapi di area mid then G. Oke Lemon memberikan dirinya daripada Wild Lemon akan tertik down. Meli satu strong Nino. Membuat team fight di arah Lord akan sangat timpang. 4 versus 5. Bukan hal yang adil untuk pasukan Sang Raja. Wow ini bener-bener susah banget untuk RRQ. 4 melawan 5 tanpa adanya front laner. Yaitu Lemon membuat free. Untuk Lord yang ketiga. Di tangan Alter Egoi Sportsca. Dan yes Sally Boy yang di 176 poin. Go away di pop up. Dari soalan Nino. Dan kira belakang soalan tertinggal. Kira soalan diri. Tapi masih bisa mempick up. In the bottom lane. Fokus secara base-nya. Kemudian momen terjadi. Tanda game Skylar berhasil melakukan. In game K. One last hit. Skylar gagal. Oh my god. Mereka rasul Riko. Ke area mid lane dari RRQ. Ini bencana. No Skylar. Sally Boy berada di garis depan. Mulai masuk. Time journey belum dikeluarkan. Sally Boy di America Boy. M. Spinman coba dibaksa begitu saja. Dan lihat goodness morning-nya. Membuat Alter Egoi harus kehilangan satu. Sebuah Lord tengah cepat. Finn. Mata dibalikkan kembali keandannya. Nino terperagam. Dibalikkan kembali keandannya. Lemon di garis depan. Wister Tracias. Berhasil mendapatkan Lemon. Immortality-nya pecah. Udil bertandingkan setepan dengan ada Immortality yang dimiliki. Dan Sally Boy sedang terpaih. Sally Boy tidak tertikdan. What a play from Alter Egoi dan juga Rarki. Ebel Adina pada tepuk tangannya. Luar biasa. Dua tim yang hebat kali ini. Timan kembali soal jadi. Mencoba untuk melakukan endgame dengan cukup cepat. Fokus karena base-nya. Tapi lihat. Rashi di sini tidak memiliki mana yang cukup banyak. Skalar tidak bisa memberikan damage. Sedangkan Nino-nya berhasil mendapatkan takedown. Albert Wan Laschet. Fokus di garis depan. Masih ada Nino bersama dengan suara Rashi. Dead End From Bogor. Untungnya masih memiliki pasif yang cukup banyak. Kurt Altar terpancing begitu saja. Memangkan menuju karena backline. Fokus karena base-nya. Tidak berlihat apapun yang terjadi. Base-nya terakhir kuasa sangat-sangat besar. Dan Alter Ego mematangkan. Dominasi sang Raja. Alter Ego Esports. Mematahkan dominasi sang Raja. Membuat Raja dan segala Raja tunduk. Pada Alter Ego Esports. Terima kasih telah menonton.